Diska Gunas, gue bakal kasih pelajaran sama Karin. Gue gak boleh terus-terus enceng yang kayak gini. Mau sampe kapan gue nangis setiap liat Rizky berduaan sama si Karin? Sorry gue gak sengaja. Lu lagi, lu lagi. Kenapa ya? Setiap kali kita ketemu itu selalu nabrak. Waktu di alur-alur Kidul juga sama. Sekarang di toilet emang kita tuh selalu ditakdirkan untuk ketemu. Giska, lu kenapa? Kok nangis? Matanya merah kayak gitu? What's wrong? Ada gue disini, lu cerita ya. Mungkin udah saatnya gue manfaatian Radit sesuai rencana gue kali ya? Gak ada yang bisa nangis. Tadi matanya kelilipan. Kelilipan apa? Apa kek? Rambut. Makanya lu sekali-kali motong kayak gue dong pendek gini. Jangan panjang-panjang gini. Udah lu, kenapa ya? Ada apa? Ingat gak? Kalau di dunia ini tuh gak ada yang gratis. Ingat. Kalau gitu, lu mau dong bantuin gue sekarang? Tidak. Apa-apa. Apa-apa untuk lu. Emang lo mau bantuin apa? Oh, cuman mungkin kita mau cari tempat yang lebih private? Di sini kan diliatin orang gak ya, Mak? Ya kan? Boleh. Oke? Oke? Kita. Ini masih bahasa nih pernah ini. Ya udah jangan pegang-pegang. Ya udah, yuk. Go ahead. Gemes. Gisela gemes. Gisela gemes. Sorry. Permisi ibu. Saya mau nanya. Kan saya udah bicara sama ibu Nina buat kerja part time di sini. Saya bisa mulanya kapan ya? Oh, jadi kamu yang mau part time? Iya, ibu. Ya udah mulai sekarang aja. Lihat nih, lagi ramai gini. Kamu langsung aja ke belakang. Ambil a front, terus bantu beres-beres. Nanti, saya jelasin lagi kamu harus ngapain. Oke, ibu. Terima kasih ibu ya. Semoga dengan aku kerja di sini. Aku bisa ketemu dan minta maaf sama kamu, Syah. Dan aku bisa tahu kamu masuk jurusan apa. Hey, guys. Hey, Mister. Halo, Mister Rager. Oh. Ya? Where is Rifqi? Oh, Rifqi. Rifqi tadi dia bilang kalau dia ada urusan sebentar sama Nona Karim, Bapak. Ini ngomong-ngomong ada apa tuh, Bapak? Kita lihat-lihat. Bapak ini kelihatannya lesu sekali, gelisah sekali hari ini. Padahal ini masih morning loh, Bapak. This is not about you all, gang. This is about me. Oh, oke. I have console with Rifqi. Soal my love therapy. Oh, my love therapy. Kalau saya console sama kalian kan, kalian belum punya pengalaman soal love story, ya kan? Ya ampun, Mamai. Mister Rager. Mister Rager tuh jangan meremehkan kotoran. Begitulah, Bapak. Kotoran semua yang ada di sini, kecuali kembar ya, Bapak. Itu kotoran udah punya pacar. Dan kotoran pacaran ini udah cukup lama loh, Bapak. Bukan hanya sebulan dua bulan. Iya, kalau satu atau dua bulan mengontrak, Pak. Lagian Bapak ngapain sih konsultasi sama Rifqi yang udah jelas-jelas jomblohnya itu hampir setengah tahun. Kalau mau console, masalah percintaan itu sama saya yang gak pernah putus sama nona Rifqi. Loh? Kita juga dong. Pernah. Shhh. Hey, what's going on in here? Hey! This is the biggest of you. Saya nyesel banget. Konsultasi cinta dengan kamu. Mending saya konsultasi sama temen-temen kamu yang jelas-jelas udah gak jombloh. Iya. Wait, wait, wait a minute. Sebentar. Ini maksudnya Mr. Regar ini mau resign jadi pasiennya saya. Jadi saya gak lagi jadi dokter cintanya Pak Regar. Gitu deh. Ya ampun, Pak Regar yakin. Aduh, padahal sebentar lagi saya udah gak jombloh lho, Pak. Iya lho. Apalagi kalau nih, cewek yang di samping saya sebelah kiri ini, dia udah gak mulai kabur-kaburan. Wuh, bentar lagi secepat mungkin saya akan berganti status. Ya ampun. Rubah status jombloh saya, ya gak? Ya, 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 ya. Salting jahat. Salting terus cabut biar gak kelihatan tuh. Emang Karin suka begitu. Malu-malu tapi minum. Oke, kita ngomongin di sini aja ya. Dia lebih aman. Yakin lo di sini aman? Gak akan ada anak-anak geng ulur piton lo. Sarah kan ini lagi di pohon-pohonan nih. Banyak banget. Gue takutnya nanti lagi melilit-lilit lagi di atas pohon. Hati-hati ya lo kalo ngomongin tentang geng gue. Nama geng gue itu piton. Ria single. Tampan. Dan mempesona. Kayak gue. Ih. Dan itu dibuatin sama Maman. Jadi lo harus respect itu. Enak aja dibuatin uler-uler kayak gitu. Lo nih rambutnya kayak uler. Uler sawah tau gak? Oh my god. Ini tuh naturally curly. Bagus tau. Ciptaan yang maha kuasa ya. Udah. Eh gue tuh mau ngajak lo ngobrol. Karena minta tolong. Bukan ngajak ribut. Iya. Gue cuma mancing doang kau. Biar gemes lagi. Jadi lo mau bantuan apa sama gue? Sebenernya gue lagi sebel banget sama Karin. Lo tau kan? Nyokap gue sama nyokap dia ada masalah. Tau. Dan itu bener udah jadi rahasia umum. Satu kampus pada tau. Dan banyak banget cewek-cewek pada ngomongnya. Terus lo juga tau kan. Soal video Karin yang lagi barrel itu. I know. Iya masa? Karin setega itu. Nuduh gue nyebarin videonya. Dia kayak mau ngejatuhin gue. Tapi ujung-ujungnya cuma fitnah doang. Nyebelin banget kan. Padahal bukan gue yang nyebarin. Jadi dia udah nyebarin hoaks dan fitnah ke lo. Iya. Nyebelin banget kan. Mentang-mentang gue sama antannya sekelas. Dan lo ini mau gue untuk kasih balasan atas perbuatan dia ke lo. Iya. Sebenernya gue gak tau sih mau minta tolong ke lo nya kayak gimana dan apa. Tapi yang jelas Karin itu lagi caper banget sama Rizky. Kemana ada Rizky disitu ada Karin. Nempel mulu berdua-duaan. Kayaknya sih dia cemburu deh. Gara-gara kan waktu di Jogja pas gue sempet pingsan. Rizky tuh kayak care banget sama gue. Tau deh gue bingung mau ngelakuin apa. Udah gak usah bingung ya. Gak usah stress. Calm down. Tau nanti lo yang rambutnya ada keriting gini jadi lurus gitu. Ah. Hehehe. Dizky goodness. Gue bakal kasih pelajaran sama Karin. Sorry ya Dit. Gue jadi terpaksa manfaatin lo. Karena gue gak tau lagi harus gimana. Gue gak mau orang yang gue sayang direbut lagi sama Karin. Seperti dia rebut kasih sayang almarhum bokap gue dulu. Sebelum gue ngerjain Karin. Gue harus pastiin dulu. Siapa yang udah nyebarin video ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.